Intro Puji Tuhan Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan Puji Tuhan kita boleh memasuki tahun 2022 Dan kita sudah menyelesaikan tahun 2021 Dan di tahun 2022 ini kita ada tema tahunan yaitu tahun paradigma yang baru Biarlah setiap kita boleh memiliki pemikiran yang baru di dalam Tuhan Semakin melekat di hadapan Tuhan Terima Tuhan katakan dalam Yesaya 43 ayat ke-18 dan ke-19 Firman Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dan zaman purbakala Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya? Ya aku hendak membuat jalan di padang gurun Dari sungai-sungai di padang belantara Kita akan menengah ucapan syukur kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami bersyukur Kami bersyukur Yang dulu tak ku mengerti Sekarang kau buat mengerti Kau singkatkan mataku Dengan kasihmu Yang tak pernah ku pikirkan Terima kasih Terima kasih Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Terima kasih Kami bersyukur Terima kasih Kami bersyukur Terima kasih Kami bersyukur Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih Beri syukur Hanya bagimu Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yesus Beri syukur Hanya bagimu Terima kasih Yesus Ku risyukur Ku risyukur Hanya bagimu Ku risyukur Hanya bagimu Ku risyukur Hanya bagimu Terima Kasi Yesus Terima kasih Tuhan Hanya bagimu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Terima kasih Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Terima Tuhan Terima Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Terima Akan kita terima hari ini Dan darahnya mengalir atas kehidupan kita Tahun 2022 kita songsong dengan kepastian Dengan langkah yang penuh pengharapan Tentu dengan paradigma yang baru Kita akan memasuki tahun ini Sehingga sukacita, damai sejahtera, pertolongan Bahkan saya lupa perlubuan Berkat keberhasilan dan kesuksesan Senantiasa dicurahkan atas saudara dan saya Yang lama sudah berlaku Yang baru Tuhan telah sediakan Yang lama telah terlewati Yang baru Tuhan telah sediakan buat kita Jangan berpikir dengan paradigma yang lama Berpikirlah dengan paradigma yang baru Sebab anggur yang baru akan dicurahkan kepada kita Ketika kirbat dan wadahnya Itu juga baru yang kita sediakan di hadapan Tuhan Pendeta Insinyur Niko Nyotoraharji Gembala Sidang kita akan mimpin dalam ibadah ini Disertai dengan perjamuan kudus Saya percaya ada message ilang Ada pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan Untuk kita hidupi Sepanjang tahun 2022 Tapi sebelum masuk dalam pembahasan firman yang disampaikan Gembala Sidang Saya akan ajak saudara membaca satu ayat Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 Dengan jelas firman Tuhan berkata Jadi siapa yang ada dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlaku Sesungguhnya yang baru sudah datang Mari kita masukin ibadah Dengan membawa hati yang baru Iman yang baru Pengharapan yang baru Dan saya ingatkan saudara Saudara perlu membawa Persembahan sulung yang terbaik di hadapan Tuhan Jika Anda awali tahun 2022 Dengan persembahan yang terbaik Anda akan menuai sesuatu yang luar biasa Anda akan mengalami harvest yang luar biasa Jangan asal-asalan dalam Tuhan Bawa semua persembahanmu Tubuh Sebagai persembahan yang kudus Bahkan iman pengharapanmu Kedalam Kristus Mari kita berdoa Bapak Allah yang baik kami mengucap syukur Kau izinkan kami melewati tahun 2021 Dan hari ini kami berdiri di atas kaki kami Kami mau dibentuk, ditegur, bahkan diarahkan Memasuki tahun 2022 Kami siap untuk diberkati dengan perjauhan kudus Bahkan kami akan membawa persembahan kami Perpuluhan kami Persembahan sulung kami kehadapanmu Karena kami mau mendahulukan engkau dalam segala perkara Sebab segala sesuatunya berasal daripada Tuhan Berkati hambamu pendeta Insinyur Nikun Nyotora Harjo Yang akan memimpin ibadah dan perjauhan kudus Semua janji firmanmu digenapi atas hidup kami Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Shalom Shalom semuanya Kita baru saja memasuki tahun yang baru Yaitu tahun 2022 Kita baru saja meninggalkan tahun 2021 Tahun integritas The year of integrity Dimana Tuhan menekankan agar kita hidup berintegritas Yang artinya semakin menyerupai dengan gambar Yesus Mungkin ada yang bertanya-tanya Bagaimana keadaan tahun 2022 Apakah keadaan saya akan lebih baik Atau lebih jelek Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu Saya mau katakan Bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan Sesuai dengan ratapan 3 Ayat 22 dan 23 yang berkata Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Berdasarkan ayat ini Kita harus percaya Bahwa kasih setia Tuhan Selalu baru tiap hari Selalu baru tiap minggu Selalu baru tiap bulan Dan selalu baru tiap tahun Karena itu Saya akan mengajak saudara-saudara Untuk memperkatakan ini Tuhan Saya percaya Tahun 2022 Akan lebih baik Daripada tahun 2021 Karena kasih setia Tuhan Selalu baru tiap hari Selalu baru tiap minggu Selalu baru tiap bulan Dan selalu baru tiap tahun Terima kasih setia Tuhan Kasih Tuhan Tak berkesudahan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Baru tiap pagi Besar setia Tuhan 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 Bahwa tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021 Karena Ratapan 3 E 24 berkata Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya Maka kita akan berkata Bahwa tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun 2021 Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31 Maka orang yang berharap kepada Tuhan Akan mendapatkan kekuatan yang baru Yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda Mereka seumpama Raja Wali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Haleluya Orang yang berharap Tuhan Diperbarui kuatnya Terbang naik dengan sayap Raja Wali Pernah di tiada penat Berjalan tiada lelah Ajar ku harap kau Tuhan Ajar ku harap kau Tuhan Ajar ku harap kau Tuhan Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya Sesuai dengan Masmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Perlu dicatat Sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah Tetapi Alkitab berkata Kita bisa jatuh Tetapi tidak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangan kita Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya Sebab Tuhan menopang tangannya Sebab Tuhan menopang tangannya Apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Sebab Tuhan menopang tangannya Sebab Tuhan menopang tanganku Sebab Tuhan menopang tanganku Yang ketiga Hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya Adalah sesuai dengan Yirimiya 17 ayat 7 dan 8 yang berkata Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panastrik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Haleluya Yang keempat Hal yang akan terjadi kalau kita berharap kepadanya Sesuai dengan Masmur 32 ayat 8 Dan Masmur 33 ayat 18 Bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia Alasan yang kedua Mengapa kita berkata Kalau tahun 2022 akan lebih baik daripada tahun 2021 Karena hati kita melekat kepada Tuhan Karena kita hidup intim dengan Tuhan Dalam Masmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 Tuhan berkata Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan kukenyangkan Dia Dan akan kuperlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan Kalau kita hidup intim dengan Tuhan Maka yang pertama Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita Terhadap sakit penyakit Panah api dari si jahat Jerat penangkap burung Kedasyatan malam Atau terror of the night Yang berbicara tentang penculikan Perampokan Pemerkosaan Pembunuhan Terorisme Peperangan Hal yang kedua Tuhan akan menjawab Ketika kita berseru pada masa kesesakan Dan yang ketiga Tuhan akan memuliakan kita Yang keempat Tuhan akan memberikan panjang umur Dengan berkat yang melimpah Dan yang kelima Tuhan akan memberikan keselamatan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022 dengan memberikan tema bahwa tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, The Year of New Paradigm. Definisi paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms bahwa paradigma berarti contoh, pola, model, dan istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema ini, yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dalam Yesaya 43 ayat 14 sampai dengan 21, Tuhan berkata bahwa dulu orang Israel dibebaskan dari kejaran Firaun dan pasukannya dengan cara Firaun dan pasukannya mati di tengah-tengah Laut Merah. Tetapi sekarang orang Israel akan dibebaskan dari babel dengan cara yang berbeda. Tuhan berkata, jangan ingat hal-hal yang dulu, sekarang aku tidak membuat sesuatu yang baru. Kalau dulu Allah menyelamatkan Israel lewat jalan laut, sekarang Allah menyelamatkan Israel dengan cara yang baru. Allah akan menyelamatkan mereka lewat jalan di Padang Gurun dan sungai di Padang Belantara. Ini adalah paradigma yang baru. Bagian Tuhan adalah memberikan paradigma yang baru, yang ada sesuatu yang baru, yaitu membuat jalan di Padang Gurun dan sungai di Padang Belantara, di mana pada waktu itu hal ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Tujuan Allah menyelamatkan Israel dari babel, yaitu karena mereka umat pilihan Tuhan. Dan yang ditetapkan untuk memberitakan kemasyuraan namanya. Demikian juga bagi kita, umat pilihan Tuhan. Pada tahun 2022 ini, Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, masa depan, dengan cara-cara yang baru atau paradigma yang baru. 1 Korintus 2, ayat 9 berkata, Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan? Kita harus memberitakan kemasyurannya. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentecostal ketiga ini. 1 Korintus 2, ayat 9 berkata, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terjani, bangsa yang kudus, umat kebunyian Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memasuki tahun 2022 ini, kita akan melihat bahwa dengan adanya pandemi yang sampai sekarang belum selesai, maka cara-cara pelayanan di gereja berubah. Kita tidak bisa hanya memakai cara-cara yang lama lagi. Sebagai contoh, sesuai dengan pelitian yang dilakukan oleh George Barna yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021 yang lalu mengenai generasi anak muda di Amerika yang disebut generasi berbeda. Dikatakan bahwa pelayanan gereja selama 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi ini. Jadi perlu ada paradigma yang baru dalam pelayanan di gereja. Tuhan sedang membuat paradigma yang baru sebagai pola yang baru. Dan bagian kita adalah menerima sebagai cara pandang yang baru. Demikian juga dengan cara berbisnis. Pasti banyak dari cara-cara yang lama yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Perlu diperhatikan bahwa Wahyu 13 ayat 16 pasti akan digenapi. Manusia tidak dapat membeli dan menjual kalau tidak memiliki tanda anti-Kristus di tangan kalannya dan di dahinya. Dan dengan seizin Tuhan, dunia sekarang sedang dibawa ke sana untuk menggenapi Wahyu 13 ayat 16 tadi. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa sengsara yang disebut dengan pre-tribulation, kita tidak akan mengalami itu. Sekali lagi saya mengatakan pada saudara, kita tidak akan mengalami itu. jadi daripada kita disibukkan memikirkan chip dari anti-Kristus sampai-sampai menolak untuk divaksinasi, sebaiknya kita mempersiapkan diri kita untuk pengangkatan yang sudah sangat-sangat dekat waktunya. Maranata, Tuhan Yesus datang segera. Jadi, dalam tahun paradigma yang baru ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, ada bagian yang umatnya harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma sebagai pola. Dan yang ketiga, bagian umat Tuhan melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat, yaitu paradigma sebagai cara pandang. Hati ku percaya, hati ku percaya, hati ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. selalu ku percaya. Sesuai dengan Filipi 3, ayat 7-9, dikatakan, titik tolak perubahan paradigma, Paulus, terkait dengan masa lalunya, adalah karena pengenalan akan Kristus Yesus. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Untuk itu, sesuai dengan Filipi 3, ayat 13 dan 14, yang merupakan ayat mas kita tadi, Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di depannya, dan berlari-lari kepada tujuan. Artinya, mengejar sekalipun menderita, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga dari Allah, dalam Kristus Yesus. Kita juga harus berpikir, tidak hanya masuk surga saja, tetapi masuk surga, dengan hadiah, berupa mahkota. Karena itu, mari kita responi, ajakan Rasul Paulus, untuk memiliki, dan menghidupi paradigma yang baru. Memiliki paradigma yang baru, dalam mengikut Tuhan, adalah suatu keharusan. Sekali lagi, suatu keharusan. Firman Tuhan berkata, kita harus meninggalkan cara hidup yang lama, ketika kita berbalik, untuk mengikut Tuhan. Cara hidup yang lama, atau paradigma yang lama, termasuk pola pikir, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari, harus mengalami perubahan. Jadi, orang Kristen yang sudah lahir baru, tetapi masih memakai paradigma yang lama, perlu bertobat. Perlu bertobat. Apa yang Alkitab katakan tentang paradigma yang baru? Roma 12 ayat 2 berkata, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah lah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah ganda Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk budi, adalah nous, yang artinya pikiran, akal budi, pola pikir, atau mindset, yang sama juga artinya, dengan paradigma. Di sini Tuhan mengendaki, agar kita memiliki pikiran, atau paradigma yang baru, supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini, dan, mengerti keendah Allah. Sebelum bertobat, pola pikir dan cara hidup kita, pasti sama dengan dunia ini. Tinggalkan itu, tinggalkan itu, masuk ke dalam paradigma yang baru. Ingat, paradigma yang lama, akan menghambat kita, untuk mengerti keendah Allah. Ada pesan Tuhan, yang kuat hari-hari ini, yaitu agar kita mengerti, dan melakukan keendah Allah, pada zaman ini. Bagaimana supaya kita memiliki pola pikir, atau paradigma yang baru, yaitu melalui firman Allah, dan roh kudus. Karena itu, baca Alkitab setiap hari, renungkan, lakukan, dan saksikan, dan selalu berkata, penuhi kami dengan rohmu ya Tuhan, biarlah kami dituntun, dengan firman dan rohmu. Pada akhirnya, diingatkan, bahwa paradigma yang lama, yaitu pola pikir duniawi, yang berdampak kepada kehidupan duniawi, akan berujung kepada kebinasaan, akan kehilangan keselamatan. Karena itu, miliki, dan hidupi, paradigma yang baru. kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Kita menjadi orang yang berintegritas. Kita akan mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita, gerejanya, di awan-awan, kita akan diangkat, dan masuk surga, dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, selama-lamanya. Osana, 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 di tempat yang tinggi, Osana, Osana, di hati yang suci, Di hati yang suci, Di hati yang suci, Di hati yang suci. Jadi, saudara-saudara, memasuki tahun 2022, yang Tuhan berikan tema, tahun paradigma yang baru, The Year of New Paradigm, maka ada enam hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Tuhan sedang membuat paradigma yang baru, dan kita harus menerimanya, sebagai pola pikir, dan cara pandang yang baru. Yang kedua, Tuhan akan menolong, dan akan membebaskan kita, dari masalah-masalah, yang terjadi, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dengan paradigma yang baru. Dan kita harus mengerti, dan menerimanya. 1 Kursus 2, ayat 9, akan kita alami. Yaitu apa yang belum pernah dilihat, oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul dalam hati, akan kita alami. Karena kita mengasihi, Tuhan Yesus. Tuhan mengingatkan kita, ini yang ketiga, sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, agar kita meninggalkan kehidupan duniawi, yang disebut dengan paradigma yang lama, untuk masuk dalam paradigma yang baru, yaitu kehidupan surgawi. yang keempat, untuk itu, kita harus melupakan, apa yang ada di belakang kita, yaitu kehidupan duniawi, dan mengarahkan diri kita, kepada apa yang ada di hadapan kita, yaitu kehidupan surgawi, dan berlari-lari, kepada tujuan, yang artinya, mengejar, sekalipun menerita, untuk memperoleh hadiah, berupa mahkota. Kita harus berpikir, tidak hanya masuk sorga saja, tetapi masuk sorga, dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Yang kelima, kita harus meminta kepada Tuhan, agar dipimpin, dengan firman dan rohnya, supaya kita bisa memahami, dan menghidupi paradigma yang baru. Yang keenam, dengan adanya paradigma yang baru ini, apa yang Tuhan minta kepada kita, untuk dilakukan? Yaitu supaya kita memberitakan, perbuatan-perbuatan yang besar, dari dia, yang telah menyelamatkan kita, supaya dalam era Pentecostal ketiga ini, kita menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Sekali lagi, umat selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, umat selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, bayangkan tangan sedang, kita sembahin, kami mau selalu bersyukur ya Tuhan, meninggalkan tahun 2021, kami bersyukur, apapun kami alami enak, maupun tidak enak, kami selalu bersyukur kepada Tuhan, dan kami akan memasuki tahun 2020 sekarang ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih, Bapak, urapi kami, urapi kami semua Tuhan, memasuki tahun 2022 ini Tuhan, supaya kita semua bisa memahami, dan menghidupi paradigma yang baru, sekarang terimalah, terima, terima pengurapan Tuhan, terima, 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 Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, kau mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjemahan kudus, ini adalah perjemahan kudus yang pertama, dalam tahun yang baru, tahun 2022 ini, kita akan mengingat ayat ini, sebab setiap kali kamu makan roti ini, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan, sampai ia datang, perjemahan kudus adalah perjemahan Tuhan Yesus sendiri, setiap kali kita masuk dalam perjemahan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan daku, peringatan akan daku, karena itu mari saudara-saudara, kita telurkan kepala, kita arahkan hati kita, kepada kebaikan Tuhan, apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup ini, supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus, kita supaya lebih mengasihi satu dengan orang lain, Bapak, siapakah kami sebelum kami mengenal engkau, kami semua orang berdosa, upah dosa adalah maut, mati, tapi engkau yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami, engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa, Tuhan terima kasih, terima kasih berkebaikan Tuhan, terima kasih berkebaikan Tuhan, ya Tuhan, engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu, engkau tuntun, engkau bela, engkau lindungi, engkau sembuhkan kami, engkau berikan kepada kami visi-visi yang baru, memasuki tahun yang baru ini Tuhan, engkau tegur juga kalau kami salah, itu engkau ya Abah, itu engkau ya Abah, saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjalanan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar, karena itu, mari, masing-masing berdoa, introspeksi, kita baru saja meninggalkan terang lama tahun 2021, memasuki tahun yang baru, tahun 2022, mari, kalau ada hal-hal yang belum diselesaikan selama ini dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru, kita selesaikan sekarang ini, kita minta ampun, kalau ada hal-hal yang menyedihkan hatinya Tuhan, kita minta ampun, ampuni, ampuni saya Tuhan, ampuni, katakan begitu, katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, Tuhan, ampuni kami semua Tuhan, ampuni kami semua, aku melihat anak-anakmu semua yang sedang meminta ampun padamu, ampuni Tuhan, berkati mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2022, tahun paradigma yang baru ini, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak, ya Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Tuhan terima kasih, kau sudah mengampuni kami, kau sudah mengampuni kami, sekarang saudara-saudara, mari kita masuk dalam perjalanan kudus, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dalam nama Yesus, amin. Sekarang, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, dan itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Surah integrasi Tuhan, bukan keroti yang kita pecah-pecahkan ini, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, demikian juga ia mengalami cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku, perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Surah dikasih Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam, jangan diam, ucapkan syukur ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jangan berdoa buat anak-anakmu semua ya Tuhan, mereka semua sedang mengangkat tangan di depanmu Tuhan, Jangan berdoa bagi yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan, terima, 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 Oh Tuhan terima kasih, katakan terima kasih, katakan terima kasih buat kesembuhan, buat pertolongan Tuhan, buat pemulihan, katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Abah, terima kasih, terima kasih Abah, terima kasih. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih karun yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapak, dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan roh kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya, yang percaya bersama-sama katakan, Amen. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.